Terima kasih telah menonton! Itu tidak bagus! Kita naik motor aja, kamu kan baru belajar. Mereka bilang kita bukan romantik sama sekali. Cici. Jadi sampai kreatif kita bikinin channel baru, dan membuat IP double date supaya kita bisa ketemu pasangan lain. Apa yang kamu pikir? Bagus. Karena pasangan lain bisa mencontoh dari kita. Kebalik dong! Kebalik. Supaya kita bisa share sama pasangan lain. Nah sekarang kita udah get ready untuk our first guest. Ini temen lama saya. Ya, dari umur 15 tahun. Aku kenal sama dia. Boy William and Karen. Kita buat double date with them. Selamat menikmati. Luar ke luar bagian-baian game, dengan selesAI, S gensakan. igilas sopan bimbingnya. Marker Rocks T Nissan자를arenthal down menjadi peraалatan melawan Setup kabinnya. Setup? сторонンnya. Setup kabinnya. Setup Kran. Hai, sekarang kita udah sama Boy William dan Karen. Hai, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ini pertama karena aku ketemu dengan Karen. Terima kasih banyak untuk datang. Tentu saja, setiap waktu untuk kalian. Terima kasih banyak. Jadi ini channel baru kami, NWIP Double Dead. Jadi kita akan menemukan pasangan-pasangan yang lagi nge-hits. Karena mereka bilang, kita bukan pasangan romantik. Jadi kita pengen banget belajar dari semua guest-guest yang datang kesini. Gimana cara suami bisa jadi romantik? Lu salah ngundang. Salah ngundang. Apa bagaimana kalian? Apakah kalian pasangan romantik? Tidak. Cuma kita posting doang di Instagram. Sama kayak kalian mungkin. Kita di Instagram-nya gak pernah romantis. Oh ya? Kayaknya lebih romantis kalian Instagram-nya dari kita. Oh ya? Tapi I saw how you propose her. Itu kan romantis banget. Aslinya seromantis itu. Enggak, itu kan cuma sekali dalam seumur ibu. Selanjutnya harus tunggu momen spesial lagi. Even kayak parah. Waduh itu kadang misalnya birthday gitu ya. Waduh misalnya bunga gitu. Aku gak ngerasa bukan yang pilih. Bukan yang itu. Kamu itu kamu yang pilih beneran gak? Aku pilihnya gitu. Lu mau tau gak? Sebenernya gak boleh sih. Guys jangan ikutin gue. Jadi ulang tahun yang terakhir guys. Ya. Lu pernah gak mungkin ya? Dia ulang tahun. Gue kasih bunga. Tapi karena gue selalu sibuk. Gue suruh asisten gue yang beli. Oh itu? Itu gak pernah beli sendiri sih kalau bunga. Ya kan? Gak pernah. Bahkan kamu gak pernah beliin bunga sih. Pernah lah. Beliin bunga pernah. Oh itu ulang tahun doang? Iya. Oh itu juga waktu itu gue minta sama dia. Lihat deh cowok-cowok lain tuh beliin bunga ceweknya. Kok kamu gak pernah? Terus tiba-tiba kayak. Oh iya. Apa yang terjadi dengan kalian? Iya. Tapi pas kalian. Propose itu. Iya. Itu set up atau. Just naturally like that? The first part it was natural. Everything was natural. Cuman yang namanya kita content creator ya. Yuk kita ambil take angle lain yuk. Biar bagus. Editingnya. Iya tapi not bad word sih. Cuman kayak. Bukan kata-katanya gak di scripted lah. Iya maksudnya. Kita bukan pemain sinetron kayak di kitabnya. Beda. Tapi gimana? How did you feel? Wah akhirnya boy kok bisa sih romantis after 4 years? Untuk propose. Ya i just like quiet kan. Lo nangis tau sih kayak oh my god you actually did this gitu. Karena gak. Gak saya ekspektasi. Soalnya dia kayaknya gak kayak gitu sama sekali. Oke. Jadi kalian pacarnya 4 tahun? Gue. Kita 2 tahun. Sekarang udah 4. 2 tahun gue propose. Oke. Iya. Lo sama lah. Kira-kira kita sama juga ya. Lo berapa lama sekarang total? Kita total belum 4 tahun sih. 4 tahun lah. 4 tahun in Desember. Oh 4 years in Desember. Sama dong. Sama 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 kita. Iya kita baru. Loh harusnya kalian married tahun ini? Udah harusnya udah married. Tahun ini kan? Harusnya kita udah married. Itu sih. Ketika gue propose. Kita pas 2 tahun pacaran ya. Iya kan? 2 tahun pacaran. Mereka bilang 2 tahun is good age you guys. Iya. Maksudnya kalau 2 tahun pacaran kita udah cukup tau katanya. Iya. Iya kan? Kalau kelamaan nanti takut gak jadi. Iya betul. Kecepetan kayak kurang mengenal. Iya kan? Tapi biasanya setelah tahun ketiga mulai banyak masa lah. Misalnya nih ya. Setahun ketiga. Kayak entering third year tuh mulai banyak kayak. Oh ada begini, ada begini. Soalnya udah mulai bosen kan. Right? Mungkin di tahun. Tahun pertama kedua itu yang mungkin. Masih cocok-cocok kan. Sekarang kayak udah. Udah mulai lama tuh. Ya lu berdua juga pasti udah gak banyak ini kan. Udah gak banyak cekcok lah ya sekarang. Udah gak banyak cekcok. Udah jarang cekcok. Udah males gitu ngeluarin energi. Udah jadi kayak partner aja sekarang sebenernya. Iya. Tapi kalau misalnya udah pengen cekcoknya kayak. Aduh udah lah. Siapa yang biasanya mulai dulu? Kalau yang mulai dulu dia biasanya. Cuma yang pembunuh salah biasanya gue. Apa yang kalian? Ya sama. Oh sama dia. Iya. Makanya gue bilang lu undang guest yang salah kan. Kita kayaknya gak ada bedanya. Relationshipnya. Tapi kalian ketemu pertama kali gimana? Katanya udah 11 tahun kenal kan? Itu gila-gila waktu tuh. Kita udah ajang pencarian bakut gitu lah pokoknya. Oke. And then we met there. Abis itu udah gak kontek lagi. After that whole thing happen. Aku ke sekolah. Di LA. And then he just. Itu his career gitu. Terus tiba-tiba ada satu temen gue yang pengen kenalin untuk berteman gitu ya kan. Ya udah kenalan. Nah tiba-tiba dia nyantel sama gue. Nah harusnya lo pengen kenalin dia sama orang. Iya. Gue mau kenalin dia sama orang. Oh itu sama persis kayak kejadian temen gitu. Lo mau kenalin dia juga? Engga. Gue juga punya temen gak susi gitu. Dia mau kenalin cewek ini ke orang lain yang malah dia jadi ya. Iya, iya, iya. Kita jadi kayak gitu. Oh gitu. Terus temen gue gimana pas lo akhirnya jadian sama Karen? Mereka ya temen-temenan doang kan. Ujung-ujungnya mereka sama-sama bilang ya kayaknya gak cocok. Oke. Terus lo curhat sama Boy gitu. Akhirnya. Sampai ngegang lah. Cerita lah FTV banget sih. Iya. Cuy. Gue dikejar-kejar mulu sama dia nih. Anak aja. Oh iya. Dia bong-bong-bong. Oh, thank you. Thank you. Makasih ya. Apa yang kamu membeli? Ini apa? Ini adalah cauliflower. Oh, nice. Katanya lu gak suka makanan kayak gitu kan. Iya, iya. Cuman. Tungguin-tungguin aja bareng nih. Mas, minta piring-piring kosong aja mas, boleh? No, we had breakfast already. Di sini. Jadi ini sekarang. Tempannya pagi. Oh. Kalo Niki 7. Misalnya setelah Niki bangun, kan udah mulai baik suara-suara tuh. Iya, iya. Gue bangun juga biasanya. Lu setiap pagi 7? 7. Automatically? Yes. Jam 12, jam 11. Tapi kalo jam 6 gue marahin gitu ya. Kenapa? Kepagian? Karena it's too early. Kadang setengah 6 itu udah nyala-nyala, apa namanya? Alarm kan sih. Alarmnya gitu lah. Iya. Kalian bangun siang? Oh, diam ya. I wake up late. Soalnya ada, apa tuh orangnya kayak? Insome ya? Parah, ada insome kan sejempat lagi tuh baru tidur gitu. Parah banget. Jadi I was like, I'm not sleeping solely. Tapi gak-gakar road baik kan sekarang? Oke. Jadi kayak I have to try to force myself to sleep earlier. Thank you. Kalian goes gak? Indragos. Daerah mana biasanya? Paling dari sini sih. Paling kalo misalnya nge-loop dari SCBD, Senayan, DPR, terus ke GI, Bali Kuningan. Terus Senayan lagi. Jamnya bagus deh. I like ya. Mau bikin giveaway? Boi. Jangan tuh. Sendirin aja gue aja ikutan. Udah jalan dibikin giveaway, gue ikutan. Langsung. Ya makan, 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 makan. Terus, Karen, apa sih yang orang-orang gak tau soal Boy yang mungkin kayak, oh after 4 years, atau after couple years dating tuh baru ketahuan? It's really hard to say that because he's very like out there. Orangnya dia bukan out there meaning kayak, he's very true to himself in the cameras juga. Oh ya. I feel like there's no difference. Even at back home, dia juga orangnya begitu, personality. Oh ya. Rame gitu. You're actually, you're actually very wrong. But no, it is dope. But the thing is, no you are like that. Like the way you express yourself at home with the clothes from me, memang begitu. Memang kayak gitu. Cuman. He's very introvert. That's why everybody don't know about him. What? He's kayak gimana ya, you put so much energy in like meeting people. Tapi padahal orangnya lebih suka di rumah. Gitu-gitu. Gue tau sebenernya, kalo ketemu orang-orang baru, ini yang disclaimer. Orang gak bakal percaya gue. Orang mikir gue, I'm this gaul ass guy because of the boy William that I brand. Ya kan, udah acaramu sih, terus acara-acara gue selalu interaction sama orang-orang kan. Semakin setiap episodenya gue sama orang-orang baru, orang-orang baru, orang kan mikirnya, gila ini enak. Luas banget pergaulannya. Padahal akhirnya gue gak segal itu. You know, like temen gue aja kita bisa hitung berapa. Dan gue sebenernya kalo ketemu orang-orang baru, I have this insecurity. Kayak gue akan di judge apa ya, sebenernya gak sepede yang kalian lihat. Ya udah, that's something that people don't know. Kayak gue tuh orangnya, setelah kerja gue pulang. Setelah kerja gue pulang. Bukannya gue fake di depan orang-orang. I enjoy people's company. Cuman mungkin baterainya gue lebih cepet habis dibandingin orang-orang lain. Orang lain yang mungkin lebih extroverted, mereka bisa 3 jam seharian. Misalkan gue, mungkin baterain gue cuman kuatnya 1 jam. Tapi gue paksa terus, gue paksa terus. Karena ini kerjaan kita, Nick. You know what it's like, right? Ya. Dan atau lagi, kalo misalkan orang udah sering nonton kita kayak bagaimana. Misalkan kita meeting orang baru. Mereka mau meeting client lah. Atau mau making business deal. Atau mau mingle-mingle aja. Mereka mengharap kita menjadi anak William yang mereka lihat. Ya. Bener ya? Ya. Dan kalo kita nunjukin sisi insecure-nya kita, atau sisi introvert-nya kita. Bukan dianggap punya anak introvert, tapi malah dianggap ya kok sombong. Karena yang dia ngeliat biasanya happy. Ya. Ya kan? Jadi ya gue lebih capek aja. You know day-to-day life, gue pulang ke rumah tuh kayak, ah capek banget, gue mau tidur. Makanya gue lebih sering di rumah nonton Netflix. Iya. I don't want. Tapi, this is your job. That you have to do it. Ya kan? Because I brand the boy William like that. Yes. You know? Coba kalo gue dari awal brandingnya dia pendiem, enak hidup gue. Nah. You know what I mean? Tapi kalo boy William pendiem, ya ga dapet duit. That's right. Boy William makes money for me. Yes. Boy William don't give me peace. Karen gives you peace. Karen gives me peace. One question, kan kemarin lu pernah ask me this ya. Iya. Ada ga sih waktu lo try to propose her, atau memang kayak ada niatan lebih jauh dari relationship, keluarganya kira ada yang ga setuju lah atau gimana? Bisa ga nih Boy William gonna treat my daughter like a queen? I don't know. Dari awal kita ketemu, I met her mom first. My mom is very welcome. We ate in Grand Indonesia. Ya. Kita nongkrong. And she was like very welcoming. Ya. Udah langsung chill-chill aja. Ya. Like, I think maksudnya, Ibu, mereka kan juga, mungkin bisa ngeliat, gue tuh orang ga bisa benti kerja juga. Ya. So, she's not gonna be hungry. Ya. Hahaha. Gue meranggap ada gila kerja ga, Nick. Ya. I don't know, tapi it was a good smooth transition. Your dad juga oke. Ya. Which is good. Dia tuh kalo dibilang, my mom and my dad tuh kayak, he's exactly like my grandma. Very hard working. Oh ya. Bener, show-nya sama. Oh ya. Simpatnya sama, apa-apa tuh kerja-kerja-kerja. Dia tuh bener kayak holiday. Pergi holiday tuh ga bisa mikirin kerja. Ga stop bikin kerja gitu loh. Even holiday? Parah banget. Males kadang. Gue kalo, gue kalo. Ga bisa chill, no chill. Gue kalo misalkan keluar negeri. Ya. Lagi liburan. Melihat kafenya lucu. Ya. Ini interior ya, yang mana ya. Ini lucu banget konsepnya. Pengen gue bikin apa ya. Apa yang gue bikin kayak dari sini. Apapun aja, gue ga diingin. I try to. Ini apa yang gue ngeliat, ini income-nya bisa masuknya gimana ya. Kalo gue yang buat. Ya gitu, you know what I mean. Tapi that's very good. Iya. Tapi. Karena laki-laki harus kayak gitu sih. Ya kan. Masuk kaya dan sesukses apapun. Oke, oke. Tapi not on your birthday juga kali kerja. Hahaha. Iya. Kenapa dia birthday kerja terus? Dia birthday kerja semua. Every holiday. Jadi kayak udah lah gak apa-apa kalo ada kerjaan aku ambil. Gila aku bilang gak bisa gak bisa. Aku bilang kalo bisa ada nikah. The future harus ada break. Ini bener-bener. Iya. Iya. Lagi break ya. Break makan kayak gini. Gue ngeliat yang salah. Hahaha. Tapi. Tapi kebalikannya kalo kayak Niki. Kalo kayak Niki justru malah. Lebih seneng kalo misalnya gue sibuk. Hmm. Sibuk gak apa-apa loh. Tapi kalo overly sibuk nanti gak ada time for us juga. Bener sih. Gawas ini begitu problemnya. Mungkin gue gak overly sibuk. Aku gak overly sibukin gue. Hahaha. Kalian tau gue lagi bangun rumah. Gue lagi bangun rumah. Di rumah itu gue bikin kayak. Ya. Kenapa gue bangunnya in a type of way. Karena gue tau. Gue orangnya kayak begitu kan. Gue kerja-kerja mulu. Jadi sekarang gue bangun dimana bawahnya tuh ya. Kita bikin ada office. Nanti karyawan pada daftar. Tapi. Split from the house. Terus nanti akan ada fasilitas apa kayak. Entertainment room dan lain sebagainya. Yang mau nonton film atau apa. Bisa disitu. Karena satu gue gak temen keluar. Kedua gue kerja mulu. Jadi kalo bisa dijadiin satu. Jadi nanti istri. Sama kerjaan. Gak berantem. Ya karena istri lu nyariin ke bawah terus. Hahaha. Ya kan. Dia mau ngajak nonton film gue tinggal naik. Dan ngajak makan gue tinggal naik. Gue mau kerja gue tinggal turun. Bener gak? Hahaha. Talking about which. Gimana sih cerita lu dari awal bikin Youtube sampai sukses sekarang. Awalnya? Awalnya. Gue suka banget James Corden. You know the Nebeng Boy? Ya. Nebeng Boy is carpool karaoke. Everybody knows lah. Ya. Jadi gue demen ngeliat. Kenapa si James tuh bisa banget connect sama orang-orang. In a way. Gimana orang-orang yang dia ngundang bro. Gak terasa kayak toduk. Ya. Lu kalo. Kalo bukan temennya Nicky. Misalkan orang luar gitu. Ngeliat Nicky Tawili. She's like. Untouchable lah. Ya. Gak semua orang bisa. Just get to her. Same with like. Kita nonton James Corden. Adele gitu. Justin Bieber bisa aja. Ya udah gue mau coba bikin di Indonesia. With. Indoselers. Awalnya gak ada yang nonton bro. Maksudnya. Siapa sih ini si Boy Will yang mau bikin-bikin Youtube. Ya. Gak. You know susah nyari viewers. Nyari. Nyari penonton. Cuman. I think you just keep trying. Kaya main saham bro. Iya. Lu beli. Pemingin poinnya kapan tuh? Dari. Gak ada yang nonton terus tiba-tiba jadi banyak banget yang mana. Pemingin poinnya. Kalo menurut gue di episode ke lima. Oke. Di episode ke lima. Dari episode ke lima itu. Mulai banyak orang. Ngenalin. Oh. Si Boy itu punya acara yang di mobil. Di mobil. Karena konsistensi aja. Oke. Gue pengen manjain orang ketika ngeliat gue kalo yang di mobil. Kalo yang di mobil. Kalo yang di mobil. Jadi setiap kali gue ngeliat apapun yang di mobil. Kalo itu. It's Boy. Ya kan. Jadi di episode ke lima. Kerasa ada viewersnya. Oke. Dari situ mulai orang-orang. Oh. It's actually quite a fun show. Oke. Eh gue nontonnya yang sebelum-sebelumnya. Jadi episode empat. Episode tiga. Episode dua. Episode satu. Ditonton lagi. Mereka-mereka. Dari situ dapet viewersnya. And that's it. Just keep going. Oke. Berapa tahun tuh sampai lu bisa punya subscriber sebanyak ini? Gue punya YouTube baru tiga tahun. Baru tiga tahun. But it's quite fast. Oke. It's quite fast. It's a good growth. Ya. Kalo gue ga based on subscriber ngeliatnya bro. Ya. Karena gue lebih ngeliatnya viewership and ratio. Oke. Karena kadang-kadang kalo subscriber banyak tapi viewersnya rasionya gak sebanyak subscribernya. Sama aja boong. Bener. Terus subscriber lu sebanyak itu ngapain? Bener. Why aren't they investing their time to watch you? Bener. Ya kan? Bener. Kalo gue, I don't mind having not too much of a subscriber. Let's say sekarang on the way to 3 million. Tapi viewership kita bisa melampaui itu. That means orang-orang di luar subscriber kita pun mereka investing their time to watch your content. Ya. And for me as a content creator, gue merasa that's my, gue sukses membuat sebuah content ketika bukan cuma kubu gue mau nonton. Tapi di luar dari kubu gue mereka juga mau nge-click. So that's my aim. Oke. Ya. Bener sih. Bener. Terus cara lu milih-milih orang yang ada di konten lu tuh gimana sih? Kan lu kalo misalnya melihat orang sebarang kan juga pasti gak mau kan? Ya ya ya. Gimana sih? Yang pasti harus gue cerita. Ya kalo celebrities on The Bang Boy ya, any celebrity, people wanna know about celebs, right? Ya. Kalo acara baru ini yang dibalik pintu, I make sure the people I invite itu mereka orang-orang yang punya cerita. He's zero to hero. Oke. Jadi bukan kita cuma showing off rumah. Oke. Pasti ada juga celebrity homes. Ya kan? Atau just inspirational people. Apa yang kita bisa petik dari orang-orang sukses ini. Oke. Jadi gak sekedar pamer-pamer ini harga berapa, ini harga berapa. Kalo menurut gue, yang nonton gak usah disebutin harganya. Kalo yang tau, tau. Ya. Tanpa lu harus sebut. Kalo yang gak tau harganya berapa, ya udah gak apa-apa. Ya. Gak usah bikin mereka feel bad bahwa meja mereka gak sama hal meja dia. Ya. Ya. Ya kan? Kalo yang tau, ya tau. Ya. Cuman yang kita kasih ya inspirational. Dan gue pilih-pilih banget arah sumbernya bro. Oke. Maksudnya banyak juga yang, boleh gak kita, boleh gak kita, kita juga mau gitu. They wanna brand. Ya. We don't mind, we love everybody. Cuman, what's your story? Sorry, if you're just some rich kid with no story. Ya. You don't wanna, maksudnya ya udah, tidur-tidur living off your daddy's money. Ya, ya. Gue mau ngomongin apa, gue juga gak tau mau nanya apa. Gak ada yang di-share juga. Gak ada yang di-share. Benar. Boring, such a boring life. Benar, benar. Ya gak sih? Just showing off this, 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 this gitu juga gak menarik juga ya. Gak menarik juga. Oke. Jujur. Who is your favorite? You. No. Siapa favorite guest lo? So far. Jujur. Lo mau jujur? Gue lo bisa pilih antara tiga. Okay, just top three then. Top three. Top three. I know, I know one. In the house ya? Oh, no. In the car juga. In the house. In the house. In the house. Ibu Puan Maharani. Okay. That one's pretty crazy. Di balik gedung DPR. I'm gonna have to say, Manoj Punjabi. Okay. Lihat gak rumah ya? Iya. Gokio. 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 Ama Indonikita. Kita rumah. No. Tapi karena lo harus liat. Karena kita kan fly drone juga lagi. Sekarang visual you have to watch episode. Okay. Mudah-mudahan soon kita bisa pindah ke rumah ya. Lo namanya duduk lagi bro ya. Ii. Episode Indonikita keren banget guys. Nah, I kid you not. It's really nice. Okay. Can't wait to watch this. Bentar lagi. Bentar lagi. Okay. Oke, jadi tiga favorit terbesar. Aduh, lo bisa kan nih. Kalau lo harus jawab, tiga yang paling lo gak suka. Episodenya atau rumahnya nih? Whatever, mungkin guestnya lah, ribet lah atau apa. Kalau ribet gak ada. Masa boy? Mungkin rumahnya ya, yang bukan selera gue. Bukan karena guestnya gak enak, semua guestnya enak. Kalau yang bukan selera gue, yang pasti rumah dinasnya Pak Ganjar Pranowo. Ya itu kan rumah dinas ya. Rumahnya Pak Tung dan semua ringin. Karena gue suka, itu keren. Wow, gede. Tapi gue gak suka klasik, terlalu tua. Kita suka kayak apartemen lo gitu, yang kotak aja, diem, banyak kaca. Itu style-nya kita. And one more. Siapa? Artis? I know, yang baru terakhir di-upload recently. Tapi bukan rumah dia. Karena itu bukan rumah. Oh, oh. Oh, oh. We watch this. Oh. Oke, oke, oke. Ya, we know. You know, you know, you know. Lo kenal. Lo kenal. Gue pernah pengen penasaran nih. Lo kan artis lo datangin. Penguasa lo datangin. Terus politisi lo datangin. Ya. Bedanya apa sih kalo datangin antara between each of them gitu? Oh, you have different approach, kan? Ya, ya, ya. Kalau sama artis, we know how to approach, I know how to approach them. Karena I live in the same world with them. Ya kan? Jadi kita tahu lah capeknya. Malesnya. 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 Kelamaan shooting. Atau ada kamera. We know that feeling. Jadi gue tahu. Kalau pengurus saya, gue... I kind of know. Maksudnya, they don't film. Ya kan? Mereka tuh orang-orang yang gue harus lebih banyak effort untuk mancing. Oke. Karena mereka gak setokatif artis. Oke. Ya kan? Kalau sama politisi, nah gue buta. Kalau sama politisi, gue selalu deg-degan. Dan jawabannya selalu politis, kan? Takutnya, takutnya diplomatis, kan? Oke. Jadi gue pengen dapet jawaban yang oke, tapi gue takut nanyanya. Ya. Jadi selalu deg-degan kalau politisi. Tapi, overall, everybody ya. Ujung-ujungnya sama sih. Kalau lu udah dapet cairnya, no matter peringkat apa mereka, posisi apa mereka, they all come back to us as human beings. Benar, benar. Mereka human beings, pengen bercanda. Tapi yang keren banget yang lu sama Jokowi sih. Lu suka. Maksudnya kayak, lu bisa bikin konten sama Jokowi, Maksudnya tidak semua bisa lakukan. Wah, terima kasih, man. Ya. Terima kasih, man. Itu konten yang sangat bagus yang kita juga nontonin. Oh, terima kasih, bro. Kita nontonin konten, boy, setiap malam. Saat aja lu. Makanan kamu enak lho, guys. Hmm, enak. Untuk seseorang yang gak suka hal-hal, ini... Enak banget. Oke, sekarang kita punya game. Ini ada fishbowl. Iya. Ini sambil dimakan kali ini. Boleh, ini enak lho. You guys choose one, terus bacain question-nya. Terus kita juga choose one buat question kalian. Ayo, ayo. Kita dulu kali ya. Oke. It is so... Eh, bentar, gue belum nanya lu balik. Apa? Lu bilang kan lu nonton di balik pintu. Iya. Ya. Episode mana yang lu paling suka? So far. Nikita dan Indra. Oh, iya. Oh, iya. Bintar. Gue suka pas lu ke rumah Amrit. Oh, temen. Temen. Soalnya gue tau banget, Trit, lu ngomong bangun-bangun pagi lu. Iya, gak? Bacot deh. Bacot, bacot. Oke, ini... Pertanyaan dari... Tim kreatif. Tim kreatif. Kesalahan terhadap pasangan apa yang membuat menyesal dan berharap itu gak akan terjadi lagi? Mungkin Karen jawab. Kesalahan apa? Apa yang gue lakukan? Kesalahan apa, ayo. Yang berharap tidak terjadi lagi. Kebayangan kerja. Kalian harus tetap kerja dong tapi. Iya, tetap kerja. Kamu suka batuk-batuk? Hmm. Tone down on your smoking, please. 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 Tone down on my smoking, ya? Gue kadang-kadang I smoke sometimes, right? Okay. Cuma social sih, ya. Social, tapi... Tapi dia berbicara terlebih dahulu. Jadi... Tidur mulu. Tidur mulu. Tidur mulu. Karena gue tidur lebih lama dari lu. Lu tau gak? Lu kan bangun pagi, gitu ya. Bangun pagi, terus istri dateng bawain kopi. Gue bangun pagi, ini ngorok, we. Gue bikin kopi sendiri. Tris, lu buat sarapan sendiri? Enggak. Enggak lah. Dia tuh suka banget. Dia tuh suka banget. Dia tuh suka gak. Dia tuh suka gak. Dia tuh suka gak. Tapi yang masih ngorok bener. Enggak. Kamu jangan sedia saya juga ngorok. Oke. Lu ngorok gak? Dia ngorok. Kalo gue cape banget, gue ngorok. Dia sih ngorok. Kalo Niki lagi cape banget, ngorok juga. Enggak pernah. Lumayan. Kadang sampai gue. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Parah banget kan? Lu kalo berantem yang nangis siapa dia? Niki. Niki yang nangis. Lu tau dari mana itu bukan aktif. Jadi setiap-siap gue nangis, gue kayak. Mazing. Oke ini buat Nikita dan Indra. Sebutkan dua kebohongan besar. Atau kecil yang sampai sekarang pasangan kamu tidak tahu. Wah ini kan. Ini kan guessnya mereka ya. Kenapa kita juga ditanya? Jadi. Jadi gak bohongan gitu? Iya. Gimana? Apa ya? Jujur ya. Kebohongan. Jangan penciptaan di teman kalian loh. Tuhan tahu. Baik. Kebohongan yang sampai sekarang dia belum tahu ya? Iya. Apa ya? Itu susah banget sih. Aku aja bingung apa. Sampai sekarang ya, dia belum pernah denger suara kentut gue. Lu belum pernah denger dia kentut? Belum. Setelah 4 tahun relationship. Lu selama 4 tahun kalau kentut lu cabut? Oh my God. Tidak. Tidak. Gue selalu kalau misalkan fart gue selalu di kamar mandi. Tidak. Cuma yang dia gak tahu. Kalau misalkan gue di rumah kadang-kadang pas gue tidur sama adek gue, gue suka fart inside the blanket. Tapi gak tahu kalau depan Indra kayak gak bisa aja. Oh ya? Jadi gue gak pernah denger tapi nyum pernah lah. Gak pernah juga. Gak pernah juga. Gak pernah juga. Lu kalau di mobil? Gak pernah kentut. Dia tahan-tahan. Gak kayak kentut. Gue gak mau keluar kalau depan Indra. Kok gitu sih? So weird. Jaya mamat. Kamu kentut kan depan? Iya kentut aja. Oh my God. Apa yang terjadi dengan fart gue? Dia lebih parah lagi kalau dia kentut sengaja malah. Kentutnya semua cowok tuh. Gue gak beli mobil ya. Gue kentut ya. Gue lock semua kaca. Oh my God. Gue pengen semua ngium. Tapi gak semua cowoknya dia sih. Dia sih ajaib. Oh my God. Dia suka ciumin. Dia bau-bau. Gini diri. Tau gak sih? Pergantung makan apa? Iya, iya, iya. Kemudian kalau abis makan kale ya gak bau. Iya, lu selama 4 tahun belum pernah nyium kentut tadi ya. Belum. Mediatur pun juga gak pernah. Apa ya? Mediatur pun juga gak pernah. Oh my God. Kentut gue aja jaim. Oh my God. Gila, nek. That's crazy. Aneh ya. Kalau kamu bohongnya apa? Iya. Kebohongan yang dia baru tau sebenernya. Apa? Jadi sebenernya. Gue tuh karena. Dia sendiri buatin gue makanan kan. Gue tuh gak suka sebenernya. Gue makan aja. Cuma at some point dia pernah buat makanan. Asik banget. Gue sampe bilang kayak. Nggak bisa nih kayak gini. Ntar lu asik. Pokoknya akhirnya setelah itu. Dia belajar masak sama nyokap gue. Oh. Kita buat konten juga. Aku jadi belajar masak sama nyokap gue. Karena kayak gue udah. Nih gue gak bisa nih. Hidup selamanya makanan gue. Tapi gue pasti gak bisa. Nggak. Is she a good cook? No. Yes. Atau. Please learn more sayang. Please learn more sayang. Oh my God. Kamu gak pernah bilang makanan kamu gak enak ya. Tapi dia baik banget. Dia baik banget. Gue sama makan terus sampe kayak ada. In one day. Tapi. Gue makan terus sampe jenitnya asin banget. Nih kayak. I can not handle this anymore. Kayak. Nih sorry. Kayak kamu masih belajar lagi deh. Jadi gak lu. Bagai istri. Sekarang aku. Gue kayak. Dek gitu. Chef Ivy bisa ajarin sayang. Jadi kamu kasihin. Kalau problem aku. Aku gak tambahin bumbu sih. Oh jadi gak ada rasanya. Dia blend banget. Blend banget. Kalau makan tuh kayak gitu. Bener-bener plain. Kamu kalau masak. Kesukaan dia apa? Suka juga. Boy. Dia paling suka kamu masakin apa? Kamu gak masakin. Gak masak ya. Oh jadi kamu kesenin. Oke. Kita couple yang gak ribet. Oke. Oke next question. Moment apa yang membuat masing-masing yakin bahwa pasangannya adalah the one? Kalau aku sih. Lebih. The fact that. Dia bisa ngajarin aku hal-hal yang aku gak pernah dejarin gitu. Apanya? Apa contohnya? Like a lot of things. Like. Little little things gitu ya. Dia tuh. Oh. Something that I really look up to. Is that. They treat everybody the same. No matter. How small or how big the person is. Kalau lu apa? Kalau gua pas. Justru pas putus. Nah kita kan sempet putus. Yang sebelum nikah ini kan. Ehm. Ya kan lu sempet ke berita-berita tuh. Karena Indra mani kita putus dulu. Saat itu apa sebelum ya? Nah justru kan sebelum itu. Gua sebenarnya udah gak ada gini-gincang kan. Ya. Cuma karena we don't execute it for so long. Ya. Jadi. Ehm. Apa ya. Jadi kayak. Ini mau dibong kemana sih hubungannya. Iya. Mungkin waktu itu sama-sama lah gua. Ya dia bisa. Pas bisa. Kayak gua tuh tau. Kayak ternyata. Oh ternyata gua tuh gak bisa hidup tanpa dia gitu. Oh. It's not when we're together. But when we're separated. Ehm. Terus. Soalnya lu pas lu together kan. Kan lu pasti kayak nyari-anyi kesalahannya dimana kan. Ya. Right. Tapi pas lu berpisah kan lu tau juga kayak. Oh ternyata. Kalau ini tuh. Iya. Emang lu keputusan berapa lama waktu itu. Time frame ya. Sebulanan kali ya? More. Sebulan setengah kali. Iya. Sebulan setengah atau dua bulan. Iya. That's good though. Kalau once you're apart. Baru lu kerasa. Bener. You never know what you have until it's gone. Bener gak sih quote-nya begitu? Bener. Bener. Wow. Kalau lu apa? Ini kan guesternya lu kenapa gak mau jawab. Gua tuh gatel man. Kalau begini. Kalau gua malah kayak realize he's the one. Pada saat dia. Kita lagi gak ada hubungan apa-apa. Terus dia dateng ke parents gue. Bilang kalau mau married gitu. Jadi waktu dia izin tuh kayak apa ya. Kayak new sparks coming. Right. Tapi waktu dia propose ke lu. Lu udah yakin gak? Apa lu masih kayak oh. Nah karena dua tahun lalu dia juga kasih cincin kan. Gua kayak berpikir kayak oke gua terima terus kayak. Nanti kayak dua tahun yang lalu lagi gitu. Kayak gak ada apa-apa lagi gitu. Tapi dia bener-bener dateng the next day to my parents. Oh. Dia gak izin. Langsung aja tembak. Really? Lu pede juga boy. Tapi kalau di kita. Iya. Sebelum gua propose pun. Iya. Udah ada omongan-omongan. Oke. Kaya dari keluarganya. Keluarga gua juga. Ayo cepetan lah. Gak usah gak usah. Iya bener. Jangan lama-lama gitu kalau pacaran. Terus yang sekarang kenapa udah gak. Gak udah nikah aja dulu gitu. Terus partinya next year gitu. Mau. Mau. Kalau partinya next year kayak gak. Mendingan sama sekali. Iya. Mendingan satu aja. Iya. Cuman masalah gedung kemarin kan. Oh oke. Dan masalah harus merombak tema dan lain sebagainya. Gedung yang tadi ya segini kita mungkinin gak boleh. Oke. As you guys know. Jadi gimana dengan segini kita bisa merombak tapi gak terasa kosong atau siapa yang bisa dateng dan gak bisa dateng. Iya. Kita sama problem sama kita sih. Iya. Cuman karena kita gak mau nunggu. Karena takut kok bisa nunggu lagi. Enggak jadi lagi. Iya. One year is a long time. Iya. You don't know what will happen in one year. Iya. Jadi akhirnya ya udahlah. Mau di rumah mau dimana. Mau yang diundang cuma 50 orang. It's just that's cute. That's nice. Iya. Bukannya semua orang-orang kayak gitu anak zaman tau ya. Kayaknya. Tapi kan orang tua unring. Iya. Oh the thing is our parents are really not involved in like undang-undang siapa. Oh. Tersenap. Kalau kebalikannya kita, our parents are very involved in like undang-undang siapa. Oke. Ini last question. Oke. Apa nih? Kalau sampai gak tau ketelaluan sih kalian. Apa? Oke. Sebutkan tanggal ulang tahun mamanya pasangan kalian. Mamanya? Itu beneran? Beneran. Oh my god. Aduh tante, tante. Kalau sampai gak jawab sih. Wah ini mantu-mantu kurang ajar sih tante. Aduh ini. Gue harus ngomong bilang aja sih gak tau ya. Tapi November. Oke. Nyokapnya Indra. Ulang tahunnya kapan Nick? Mertuan lo? Aku juga gak tau sih. November? Enggal lah. November. Desember. Eh. Desember? Enggak. Mulai. 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 Gila. Jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Lu sama nyongkapnya ulang tahun lu lumayan? Ngasih kue terus. Cuma kayak gak inget aja jadwalnya. Oke kalau mamanya Nicky. Lupa. Mulai. Mereka. Bulan aja. Bulan aja. Gak tau juga. Itu daripada salah kebanyakan kejauhan. Enggak. Padahal nyongkap gue sama Indra bedanya cuma 5 hari. 5 hari? Selama bulan Nicky. Februari. Mamaku sama ulang tahun kamu. Nyongkap gue 10 Februari, Indra 15 Februari. Oh iya iya iya. Iya sama-sama aku, Warius. Emang tau nyongkapnya Karen? Baru ulang tahun awas lo. Awas ya. Padahal kamu udah bikin konten lo ya. Oh iya. September. 19. Iya. Bener. Kalo nyongkapnya Boy? Enggak tau. Tapi aku tau di Shokuda bener gak? Iya, Shokuda. Is it March? March? Iya terus. Bener March. Tanggalnya? Oh you're quite there. March Shokuda. March? March apa? Kira-kira, kira-kira. 27. Yes. Oh iya. Yes. Juli 8 on ayah. Gue udah happy juga. Hahaha. Apa-apa? Juri ya? Juli 8. Hahaha. 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 Bikin dia happy dulu aja ya. Hahaha. Hahaha. Oke. Hahaha. Oke guys. Oke guys. That was really fun talking to you guys. Udah segini kan. Kita kan bisa enjoy our brunch. To finish it. But sebelum kita berpisah, kita pengen kasih ini apa? Hmm. Ini buku nikah souvenir. Buku nikah souvenir kita. Thank you. Thank you so much. That's nice. Jadi isinya ada kayak tentang our story, puisi-puisi dan lain-lain gitu. Wow. Ini souvenir lu nikah ya? Iya. Ya cuma karena kita udah pesennya kebanyakan dan kemarin guestnya cuma lima puluhan. Iya. Kita pasti banyak sisa. Oh, that's good. That's really nice. Wow. Ini ada foto kita jalan-jalan. Oh. Terus ada kata-kata gue buat Tiki. Gapapa lo ya? Iya. Mesti pun gak diundang ya. Hahaha. Padahal ya gue kan nikahannya kan ada after party-nya. Gue udah tulis nih, MC-MC dadakan boy with you. Hahaha. Karena gue kan undang lo tapi gue bilang boleh-boleh tolong. Hahaha. Cuma karena acara yang gak jadi jadi ya. Lu gak jadi after party kan? Jadi. Besok akhirnya. Oh iya lu berangkat kan ke Sumbawa. Karan dia punya foto. Iya. You have to see their photo wall. Foto wall. They have a photo wall. You shoot it kan? Nanti gue bisa liat loh. Iya. Until next time main main. So once again thank you so much for coming. Thanks Nick. Thanks Indora. Sampai ketemu lagi. Thank you. Next time. Ya. Terima kasih guys udah nonton episode Perdana NWIP Double Day Channel. Nanti ya kalo lo udah 10 episode sama couple-couple yang lain undang gue lagi. Gue mau nanya yang mana yang lupa gak suka. Gantian. Thank you so much guys. See you. Bye. Bye. Bye.